Udah bukan hal yang jarang sih kalau anime ngusung tema cerita yang aneh, entah pake narkoba apa anjir yang bikin saking absurdnya. Nah disini gue mau ngasih tau lu beberapa anime dengan cerita aneh yang pastinya belum pernah lu tonton, dan berikut diantaranya. Nomor 1 Saint Young Men Anime yang entah bisa dibilang penistahan agama atau penghinaan, tapi ya namanya juga Jepang. Jadi jangan kaget kalau ada anime beginian. Nah buat yang belum tau, anime Saint Young Men tuh anime berbentuk movie yang nyeritain tentang kisah persahabatan Buddha sama Yesus yang ngejalanin kehidupan layaknya manusia biasa. Dua karakter ini tinggal di satu kosan yang sama, dan sering dihadapi nama momen-momen kocak. Dimana Yesus pernah dikira Johnny Depp lah, sampai ada momen dikira pentolan Yakuza. Hanya ya, udah jelas buat orang yang jadi penganut agama yang nyembah mereka, anime ini pasti dirasa agak sopan. Wah, apalagi kalau nyinggung agama mayoritas di Indo, pasti studio produksinya udah dibakar duluan. Jadi anime ini tuh buat sekedar tau aja, sekalian buat nambah pengetahuan juga, kalau Jepang tuh emang anggap enteng agama. Nomor 2, Seco Boys Seco Boys Mickey, seorang cewek yang pada hari pertamanya kerja, udah dikasih tugas yang kagak masuk akal, yaitu jadi manajer sebuah boyband. Oke, kedengerannya emang biasa aja, tapi yang jadi masalah tuh, anggota boybandnya terdiri dari 4 patung. Seco Boys Mars, Hermes, ama Medici, artis pendatang baru yang tergabung ke dalam grup idol bernama Seco Boys. Di bawah bimbingan si Mickey, mereka bercita-cita jadi boyband terbaik di industri entertainment. Akankah mereka berhasil? Lo bisa langsung tonton aja animenya. Nombardi ga, bo, 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 bo. Di sebuah dunia futuristik berdiri sebuah kelompok militan yang bernama Maruhage. Sebuah organisasi yang punya misi nyolong rambut semua orang dan ngerenggut kebebasan korbannya. Di tengah ketiranian itu ada seorang pria pemberani, berambut afroemas, dan punya bulu hidung sekuat baja. Seorang pahlawan bernama Bobo, 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 yang ngelawan ketidakadilan tersebut. Nah, di anime ini jelas lo bakal diajak buat ngikutin petualangannya, ngalahin berbagai vilain dengan kekuatan aneh. Dan ngancurin tahta kaisar suruh-suruh lina keempat, agar semua rambut di dunia ini bisa terselamatkan. Norepat Midori no Hibi Seorang cowok yang udah ngecetak namanya sebagai seorang legenda hidup dengan tangan kanan terkuat di sekolahnya. Tapi justru karena reputasinya ini, si Seiji jadi susah banget buat PDKT-an sama cewek. Bahkan nih cowok tuh sampe 20 kali cintanya ditolak secara berturut-turut. Ambil kemudian, di tengah kedepresianya, Doi malah bercanda. Bersumpah bakalan macarin tangan kanannya aja, daripada ditolak lagi. Hei, di suatu pagi, tangan kanannya ini malah berubah wujud jadi cewek. Sisanya ya lu bayangin aja, gimana keadaannya pas ini cowok pengen kencing atau coli. Kota udah belinya. Kota udah belinya. Wow. Dari. Kota udah belinya senang. Kawakaii foko gak udah mulutический. Kamu kayaknya sih. Atau. Kota ya. Kota udah belinya. Atau. Kota udah belinya. Kota udah belinya, munggu. Nomor 5 Onara Goro Anime pendek yang nyeritain tentang jin jelmaan dari kentut bernama Goro. Kentut ini jadi semacam keberadaan bijak yang sering ngasih petuah buat para manusia tentang pekerjaan lah, sekolah, ataupun drama rumah tangga. Nggak cuma si Goro, tapi dari bohong orang lain juga banyak jin kentutnya. Sampai cewek SMA pun punya. Udah gitu, anehnya pas segmen lagu ending, lu bakal dikasih lihat penampilan dari grup idol yang ya kagak ada sangkut-pautnya sama sekali sama cerita. Oke, segitu aja buat hari ini. So, andainya lu tau anime aneh lain yang kagak gua masukin ke daftar, lu bisa tulis aja di kolom komentar. Atau disana juga lu bisa request. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah daftar tontonan anime lu. Sekian dari gua, sorry kena salah-salah kata. Terus, jangan lupa subscribe. Bye! Sub indo by broth3rmax